Intro Shalom Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Hari-hari ini kita banyak mendengar istilah baru Yaitu social distancing, baju APD, masker, sarung tangan dan banyak hal Banyak istilah-istilah baru yang kita dengar Nah hari ini yang menarik perhatian saya yang ingin saya bagikan adalah Social distancing atau menjaga jarak Saya teringat bagaimana perjalanan dari bangsa Israel keluar dari Mesir selama 40 tahun Tidaklah mudah karena meski kondisi mereka waktu itu sebagai budak Tapi hati mereka masih melekat di Mesir Nah di musim yang seperti ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yang menjadi Mesir kita adalah hati kita, bisa juga pekerjaan kita Persaingan yang ketat, kekhawatiran dan banyak hal termasuk gadget yang Anda pegang hari ini Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Bulan atau minggu-minggu distancing ini Tuhan menaruh satu rema di dalam hati saya bahwa ini justru waktu yang tepat bagi setiap kita anak-anak Tuhan Untuk kembali atau untuk berbalik kepada Tuhan Ada tiga wisdom di social distancing atau di musim menjaga jarak ini Yang pertama adalah perlu kita ketahui dia bukan Tuhan yang jauh Artinya janganlah kita menjaga jarak dengan Tuhan Justru semakin kita menempel kepada Tuhan semakin indah hidup kita di tangan Tuhan Firman Tuhan yang saya bagikan dari Lukas 18 ayat yang ke-7 mengatakan Tidakkah Allah membenarkan orang-orang pilihannya yang siang dan malam berseru kepadanya Dan adakah ia mengeluruh waktu sebelum menolong mereka Nah dari ayat ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Tuhan yang kita sembah adalah bukan Tuhan yang jauh Di dalam setiap hal, di dalam segala sesuatu yang Anda lakukan Pastikan terlebih dahulu untuk mendekat kepada Tuhan Dan di Lukas 1 ayat yang ke-37 mengatakan Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil Jadi di dalam menjalani kehidupan ini Ingat dia bukan Tuhan yang jauh Dia selalu dekat dengan Anda dan saya Lalu yang kedua yang ingin saya bagikan Hanya dia Tuhan yang sanggup membuka jalan kemenangan di bumi dan di sorga Artinya bahwa Anda harus ingat Apa yang terjadi hari-hari ini itu adalah dalam kehendak Tuhan Dan apa yang terjadi hari-hari ini justru membuat Anda dan saya Membentuk Anda dan saya untuk semakin kuat berjalan di dalam Tuhan Di Roma 10 ayat yang ke-13 mengatakan Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan Nah di dalam Amsal 18 ayat yang ke-10 Nama Tuhan adalah menara yang kuat Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat Jadi di poin yang kedua ini kita harus ingat bahwa Hanya satu-satunya dia Tuhan yang ada di muka bumi ini Yang sanggup dan yang pasti yang mendengar setiap doa Setiap seruan setiap kita Dan yang ketiga Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Rajin-rajinlah untuk memperkatakan firman Tuhan Daripada kita rajin menyebar berita yang tidak benar Menyebar berita yang menakutkan Justru ini kesempatan bagi setiap kita untuk berbuah di musim seperti ini Yaitu dengan menebarkan firman Tuhan Dengan memberi kekuatan kepada orang lain Kita tidak tahu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan sampai kapan hidup ini Tapi ketika kita rajin memperkatakan firman Tuhan Saya percaya hidup Anda menjadi maksimal di dalam Tuhan Amsal 18 ayat 21 mengatakan bahwa Hidup dan mati dikuasai oleh lidah Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya Jadi rajin-rajinlah untuk memperkatakan firman Tuhan Tiga hal yang sudah saya bagikan tadi Kiranya bisa menjadi kekuatan bagi Anda dan saya Jadi wajiblah kita untuk mengikuti anjuran pemerintah Yaitu menjaga jarak dengan orang lain Tapi dengan Tuhan Anda harus tetap melekat Anda harus tetap mendekat Karena dia Tuhan yang menguasai kehidupan kita Dia Tuhan yang sanggup memberikan jawaban doa bagi Anda dan saya Dan dia satu-satunya Tuhan yang menyelamatkan Yang memberi kemenangan bagi Anda dan saya God bless you